Pembal pengangkut semen 10.000 ton, Xingxiang, satu yang karam dilepas pantai Kaohsiung, Taiwan, menyisikan luka mendalam bagi keluarga korban. Andi Agung Matola, ABK asal Bulukumba, menjadi salah satu ABK yang belum ditemukan. Kakak dari korban, Andi Alif Amri, mengaku hingga saat ini pihaknya masih menunggu informasi terbaru dari pihak otoritas Taiwan terkait perkembangan proses pencarian para korban. Sebelumnya pihak keluarga mengaku menerima kabar tenggelamnya kapal yang ditumpangi korban langsung dari pihak agen tempat korban bekerja. Keluarga Andi Matola berharap korban segera ditemukan dalam kondisi selamat. Sebelumnya pada tanggal 31 Oktober lalu, kapal kargo Shinsan 1 tenggelam di perairan Taiwan karena mati mesin dan dihantam gelombang tinggi. 17 orang ABK asal Indonesia menjadi korban karamnya kapal berbendera Panama ini. Lima di antaranya berhasil diselamatkan, sementara 12 anak buah kapal lainnya masih hilang dan hingga kini masih dilakukan pencarian oleh pihak otoritas Taiwan. Kita berharap bahwa adik kami bisa secepatnya ditemukan, mudah-mudahan dia kembali dalam keadaan yang... Dan pemirsa sebelumnya Direktur Perlindungan WNI dan BHI Yuda Nugraha di program Prime Time News mengatakan bahwa kantor dagang Indonesia di Taiwan telah berkoordinasi dengan otoritas Taiwan untuk upaya pencarian ABK kapal Shinsang yang hilang. Sejak kejadian tenggelamnya kapal Shinsang, yaitu tanggal 31 Oktober, tepatnya pukul 15 waktu setempat, kantor dagang dan ekonomi Indonesia telah mengadakan koordinasi dengan otoritas setempat, yaitu MOTC, Ministry of Transportation and Communication, dan juga National Rescue Command Center, dan juga Coast Guard. Nah, sejak saat itu koordinasi terus dilakukan, dan kemudian berdasarkan hasil koordinasi memang ada 72 jam rescue golden hour. Ini sesuai dengan SOP yang diterapkan oleh otoritas Taiwan. Nah, walaupun 72 jam rescue golden hour ini telah terlewati, KDI telah meminta otoritas Taiwan untuk terus melanjutkan operasi sana. Baik, untuk 8 ABK yang selamat dari karamnya kapal tersebut, saat ini posisi mereka ada di mana dan kondisi mereka seperti apa, Pak Yuda? Baik, untuk 8 ABK terdiri dari 3 ABK yang dapat diselamatkan sebelum terjadinya kapal tenggelam, tepatnya tanggal 30 Oktober. Saat ini posisi mereka ada di Kausiung. Satu ada di hotel, dan dua ada di Kausiung University Hospital. Karena dua orang ini mengatami patah tulang, namun kondisinya stabil dan telah dikunjungi oleh staf KDI Taipik. Sedangkan lima lainnya yang diselamatkan pasca tenggelamnya kapal tanggal 31 Oktober, posisi mereka saat ini ada di Taichung, di hotel di Anggai Taichung, dan juga sudah ditemui oleh... Untuk mengetahui informasi terkini mengenai perkembangan pencarian 12 WNI yang merupakan ABK dari kapal Xinjiang, yang tenggelam di Taiwan, sudah hadir melalui sambungan Skype, Andi Alif Amri, kakak dari salah satu ABK yang masih belum ditemukan, nanti akan ada Bapak Yuda Nugraha, selaku Direktur Pelindungan WNI dan juga BHI Kementerian Luar Negeri. Dan kita akan ke Pak Alif terlebih dahulu. Pak Alif, selamat siang. Gini kita mengetahui dan juga turut berduka dengan kabar yang menghilangnya adik Anda dan sampai dengan saat ini masih dalam proses pencarian. Sebenarnya bagaimana keluarga pertama kali mengetahui kejadian ini, siapa yang mengabari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari keluarga terkait dengan kejadian yang menimpa adik kami, Andi Ismatola, informasi yang kami terima itu pada 10.12 waktu Indonesia Tenggara, melalui adik yang ada di Indonesia. Jadi ketika pertama kali informasi itu kami sampai ke-35, kami kemudian mengecek data kulis yang dikirimkan wargen, dan betul nama adik kami, Andi Ismatola, ada kulis di kapal Singsun nomor 1 itu, yang mengalami kejadian tenggelam pada tanggal 30.12 waktu. Nah, setelah informasi itu kami terima, kami juga informasi itu ke orang tua kami, yang kebetulan saat itu kondisi kesehatannya memang agak terang baik, tapi Alhamdulillah setelah beliau ditahu terkait dengan kejadian yang menimpa adik kami, ini beliau langsung agak sob, agak sedih, terus begitu menanyakan bagaimana kekondisi adiknya hari kami. Berdasarkan informasi dari agen bahwa kru yang ada di kapal pada saat kejadian itu sempat keluar dari kapal, menyelamatkan diri dengan alat kesulamatan yang disiapkan oleh yang tersedia di atas kapal, dan itu informasi sama yang bisa kami sampaikan kepada orang tua kami. Demikian, Mas. Oke, Pak Alif, kita tahan dulu, kita akan terhubung juga dengan juru bicara dari Kemlu, ada Pak Yuda. Selamat siang, Pak Yuda. Selamat siang. Ya, Pak Yuda, untuk informasi terkini mengenai pencarian ABK yang hilang, sejauh mana, Pak? Ya, dapat kami update bahwa pada hari ini, tanggal 6 November adalah hari ke-5, proses pencarian sejak kapal Singsung No. 1 Tenggelap pada tanggal 31 Oktober pukul 15 waktu setempat. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan oleh KDI-TIP dengan otoritas SAR Taiwan, hingga saat ini ke-12 ABK kita belum dapat ditemukan. Ada tiga kapal posgat yang dikerahkan untuk operasi pencarian pada hari ini. Baik, artinya memang ini proses pencarian masih berlangsung. Lalu, Pak Yuda, bagaimana koordinasi antara pemerintah kita Indonesia dengan pemerintah Taiwan dalam proses pencarian ABK ini? Ya, sejak kejadian tenggelapnya kapal Singsung ini, KDI-TIP telah berkoordinasi dengan Ministry of Transportation and Communication, kemudian dengan National Rescue Command Center, dan juga pihak Coast Guard. Dalam berbagai komunikasi yang dilakukan oleh KDI-TIP, kita berusaha untuk mendapatkan update setiap hari terkait dengan operasi pencarian, termasuk aset-aset yang dikerahkan. Pada tahap awal, operasi SAR menggerahkan berbagai macam aset, antara lain kapal besar, kapal kecil, drone militer, dan juga helikopter. Ya, Pak Yuda, adakah kendalaan ditemui dalam proses pencarian ini? Ya, sebagaimana juga kita bisa lihat dari video penyelamatan 5 ABK kita oleh kapal Evergreen, kondisi cuaca yang ada di lokasi tenggelamnya kapal memang sangat-sangat teruk. Ini yang menyebabkan kendala terbesar bagi proses pencarian. Bahkan helikopter yang sudah disiaga, pun lagi-sangat tidak bisa terbang karena cuaca yang berulang ini. Baik, Pak Yuda, terima kasih. Pak Andi Alif, kita sedang terhubung dengan Pak Yuda Nugraha. Mungkin ada hal yang juga ingin ditanyakan terkait dengan proses pencarian. Adik Anda, silakan, Pak Andi Alif. Pertama, ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Kemenlo yang sudah melakukan komunikasi yang intes dengan pihak otoritas Taiwan dalam hal pencarian korban yang silang ini. Tentunya kami, langkah itu, kami dari keluarga mengapresiasi itu dan mudah-mudahan langkah ini bisa kemudian mengaksimalkan pencarian korban, khususnya kepada Rekan-Rekan 12 kruh yang sementara masih dinyatakan hilang. Terima kasih juga karena menurut informasi yang kami berdoa dari kakak kami bahwa hari ini sudah masuk dalam grup yang sudah dibuat oleh pihak Kemenlo. Kami berharap bahwa informasi, update informasi terkait dengan pencarian korban itu kami bisa berdoa oleh strategi. Jadi, memang selama ini saya berdoa dari kakak kami bahwa ini sedikit memberikan ketenangan kepada kami bahwa ada upah dari semua pihak, khususnya dari pemerintah Indonesia melalui Kemenlo, Kertor Dagan, dan Ekonomi Indonesia di KIP untuk kemudian melakukan pepas pencarian kepada korban yang baru ditemukan saat ini. Selanjutnya, kami juga berharap dari Kemenlo bahwa diperkenalkan terkait dengan pencarian ini, aplikasi yang dibangun dengan pihak otoritas di Taiwan, itu kami berharap dikelolokan bahwa proses ini itu bisa dilakukan sesuntas. Artinya bahwa proses pencarian ini, kalau bisa Pak, memang sampai bahasa akhir, itu belum ditemukan, kita bisa diperlukan. Ya Pak Andialif, mungkin ada yang ingin diminta juga dari pihak Kemenlo mengenai koordinasi dan juga komunikasi dari pihak Kemenlo, mungkin terhadap informasi terbaru atas pencarian adik Anda? Kami butuh informasi kait dengan proses pencarian korban. Kalau bisa Pak, setiap hari kita diberi pesenung yang detail, yang update terkait dengan informasi pencarian itu. Supaya kami yakin bahwa kesehatan berjalan secara normal. Itu saja, Pak. Baik, artinya memang informasi yang didapatkan kepada pihak keluarga ini masih begitu dibutuhkan ya. Pak Yuda, bagaimana Pak? Apakah memang informasi bagi pihak keluarga ini seperti apa prosesnya? Sehingga mungkin keluarga bisa lebih mendapatkan informasi update dan juga detail. Bagaimana Pak Yuda? Ya, sejak kejadian tanggal 31 Oktober tersebut, kami berkoordinasi dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan, Kementerian Perhubungan, untuk mendapatkan data-data ABK. Dari sisi manifest, kami sudah mendapatkan data ABK, dan kemudian kami mencoba melacak nomor keluarga. Nomor keluarga berdasarkan informasi yang kita dapat. Nah, sejak saat itu kita bangunkan WhatsApp Group. Kita bangunkan WhatsApp Group untuk bisa mengupdate mengenai proses pencarian. Dan kami sangat memahami sekali sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Andi Alif, ini keluarga dari ABK Andi Agung Matola ya, yang pastinya memerlukan informasi terupdate setiap hari. Nah, oleh karena itulah kemudian kami bangunkan WhatsApp Group tersebut, termasuk juga informasi-informasi yang kami dapatkan dari KDTIP dan Otoritas Taiwan kita relay kepada keluarga. Dan kami sampaikan bahwa sebagaimana tadi kami sampaikan, Otoritas Taiwan sampai saat ini masih melakukan operasi pencarian. Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh KDTIP berdasarkan komunikasi dengan Tim SAAR, memang sesuai dengan SOP Operasi SAAR, mereka memiliki 72 jam golden hour untuk proses rescue. Dan memang 72 jam ini sudah terlewati pada hari ketiga, tanggal 3 November yang lalu. Namun kemudian kami dan KDTIP meminta kepada Otoritas Taiwan untuk terus melanjutkan proses pencarian. Dan Alhamdulillah permintaan tersebut dipenuhi hingga hari ini tiga kapal posgat masih beroperasi untuk melakukan pencarian. Kita doakan yang terbaik. Baik, berarti komunikasi masih dijalin melalui WhatsApp Group ya, Pak Yuda, dari pihak pemerintahan dan juga pihak keluarga. Nah, sejauh ini Pak Yuda, untuk ABK yang selamat, bagaimana nasibnya, Pak? Ya, untuk tiga ABK yang dievakuasi sebelum kapal tenggelam, yaitu 30 Oktober karena mereka mengalami kecelakaan berjaya, mereka sudah dievakuasi dengan helikopter. Saat ini posisi mereka sudah ada di Kausium. Satu sudah sehat, tinggal di hotel, dan dua lagi masih dirawat karena patah tulang di Hospital University Kausium. dan sudah ditemui oleh teman-teman KDI-TIP, kondisi kedua ABK kita stabil. Sedangkan lima ABK yang diselamatkan setelah kapal tenggelam oleh kapal Evergreen, posisi mereka saat ini ada di Taichung, di salah satu hotel di Taichung. Kondisi mereka sehat, sudah ditemui juga oleh teman-teman KDI-TIP, dan saat ini kita sedang mengupayakan untuk penggantian paspor yang hilang, dokumen-dokumen, dan juga pendampingan dalam proses penyelidikan yang dilakukan otoritas tersebut. Jika proses itu sudah selesai, kita akan bantu untuk proses separatasi ke Indonesia. Baik, artinya memang prosesnya ini masih berlangsung dan kalau kita melihat kejadian ada ABK yang sampai dengan terkena kasus seperti ini juga memprihatinkan. Saya ingin ke Pak Andi Alif lagi, dari pengetahuan Anda sudah berapa lama adik Anda bekerja di perusahaan tersebut dan juga melalui jalur bagaimana bisa sampai bekerja di kapal tersebut. Pak Andi Alif. Jadi, ini mas, adik saya mulai itu bekerja di saat di kapal Sing Sung nomor 1 itu Agustus 2002. Jadi, sebelumnya adik juga sempat berlayak dan kapal terangkap Semeng. itu sudah sekitar 4 tahun dengan rute domestik. Jadi, rute internasional bernegeri itu mulai pada Agustus 2022. Kebulan Agustus, adik saya menggunakan kapal nomor 1 itu. Oke, baik dari Agustus 2022. Oke, Pak Andi Alif Amri, semoga mendapatkan kabar yang baik dari pihak pemerintahan juga. Semoga ditemukan adiknya. Terima kasih, Pak Andi Alif Amri, selaku kakak dari korban, Andi Agung Matola. Dan terima kasih juga, Pak Yudha Nugraha, selaku Direktur Pelindungan WNI dan juga Bihaya Kemenlu. Semoga urusannya ini juga dilancarkan dan dapat memberikan informasi baik bagi keluarga korban di Indonesia. Terima kasih, Pak Andi dan juga Pak Yudha.